Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang soleh dan soleha Ketemu lagi sama Bu Hanik di bagian cerah ini Di Sentra Seni Nah anak-anakku yang manis Sebelum kegiatan ini kita mulai Ayo kita lebih semangat lagi Ayo kita bacakan Yel Yel TK Muslimat Anak-anak pasti belum bisa kan Ayo kita tirukan bersama-sama Coba ya Satu, dua, tiga Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah Allahu Akbar Aku pasti bisa Semangat Bisa kan? Nah seperti itu Nanti kalian coba ditirukan Seperti Bu Hanik Oke Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa ala alihi Wa ashabihi Wa zhriyatihi Wa ahlil baytil qirom Ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani Ila Syekh Hasim Asari Ila mu'asasah Ta'limiyah Keponsari Wa asata dhatina Wa talamidina Wa walidina Al-Fatiha A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in Ihdina syirat al-mustakim Syirat al-lazina an'amta alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Wa la b-dallin Rabbi ufirli wa liwalidayya Wa lilimu'minina Amin Nah setelah itu Kita berdoa Mau belajar Ayo Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidni ilmah War zuqni fahmah Amin Nah sekali lagi anak-anak Kita baca sholawat Maria Dengan lagu supaya anak-anak cepat hafal ya Ayo bersama-sama Ayo bersama-sama dipirukan ya Taman ala sayyidina muhammadinilladhi Taman ala sayyidina muhammadinilladhi Wa dunalu bihir rogo ibu Wa husnul khawatimi Wa yustasqal ghamamu Bi wajihil karim wa ala alihi Wa sahbihi fi kulli Lam hati wa nafasim Wa nafasim bi'adadhi Kulli ma'lumilak Sayang Anak-anak Untuk yang yel-yel tadi Kemudian fatiha Doa mau belajar Dan pembacaan sholawat nari ya Kalian baca setiap hari ya sayang ya Supaya lebih hafal Dan lebih jelas lagi Oke anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang manis Selamat pagi Sampai ketemu lagi Bersama anak-anak ya Nah anak-anak hari ini Bu Hani akan mengajak kalian Membaca doa ibtita Doa apa anak-anak? Doa ibtita Kalau beberapa minggu yang kemarin Bu Hani mengajak kalian Untuk niat sholat Ya sholat telur Nah sekarang lanjutannya Membaca doa ibtita Bagaimana? Ayo dengarkan ya Kalau sudah Allah Akbar itu ya Allah Akbar kabiru Walhamdulillahi kathiru Wasubahanallahi bukhrutau Wa asila Inni wajah tuwajahia Lillazi fadur Assamawati Walhardu Hanifan muslimau Wa ma'ana minal musyrikin Ingat ya anak-anak Nanti doa ibtita tadi Kalian video Kemudian kalian kirimkan Ke grup kalian masing-masing Ingat kirimnya Di hari kamis ya Di hari kamis Kemudian nanti kalian kirimkan Ke grup kalian masing-masing Oke anak-anak Anak-anakku yang manis Hari ini Untuk tugas selanjutnya Yaitu Puhani akan mengajak kalian Mengurutkan Perkembang pihakan penyu Apa anak-anak? Berkembang pihakan penyu Dan disini Anak-anak tinggal mengurutkan saja Disini Puhani punya Enam gambar Yang mana yang pertama? Nah yang pertama Adalah penyu dewasa bertelur Nah dikasih angka Satu Kemudian Penyu dewasa bertelur Kemudian di Apa? Di dalam pasir Ini di dalam pasir ya Kalian tulis Nomor Dua Setelah itu Telurnya Menetas Taruh samping saja ya Nak ya Nah Menetas Setelah menetas Penyu Penyu Keluar dari Tempatnya Tempatnya Ish Empat ya nak ya Nah Ini nomor empat Setelah itu Jadilah penyu Anak-anak Nomor berapa? Nomor Iya Nomor lima Dan yang terakhir Penyu hidup Di dalam air Sampai dewasa Ini dikasih nomor berapa? Nomor Enam Itu ya sayang Nah Anak-anak Untuk tugas berikutnya Yaitu Kalian sama Bu Eni Akan diajak Menganyam Ingat ya Diajak menganyam Kalau minggu-minggu kemarin Pernah diajak menganyam Tikar Sekarang Bu Eni punya Ini Apa namanya tadi? Iya Penyu Ini tadi Anak-anak Nanti Diajak Menggunting dulu Nanti sama Bu Eni Akan dikasih Apa? Gambar seperti ini Gambar lingkaran Nanti kalian gunting Cetakannya lingkaran ini ya Nah Setelah digunting ya Nanti akan menjadi Lingkaran Dan setelah itu Kalian tinggal Menganyam Ini Kalian anyam Nanti akan jadinya Seperti ini Nanti kalian video ya Setelah Menggunting Kemudian menganyamnya Kalian video Oke anak-anak Nah anak-anak yang manis Untuk tugas yang ketiga Sama Bu Eni akan diajak Menulis Menulis di buku Bahasa Ayo Siapa yang sudah bisa membaca? Ayo Coba ya Nah Silahkan Nanti ditulis Hurufnya Huruf apa ini? P-E-N-Y-U Siapa yang tahu Apa bacanya? Pen-nyu Ya Kemudian Garis tidur I-T-U Bacanya I-TU Setelah itu Kasih garis tidur lagi Kemudian B-E-R-T-E-L-U-R Ber-T-E-L-U-R Ya Nanti kalian tulis Sampai ke bawah Jangan lupa Dikasih jarak dua Ya Penyung itu Ber-T-E-L-U-R Oke anak-anak Nah Alhamdulillahirrahmanirrahim Anak-anak yang manis Tugas hari ini Telah selesai Ingat ya Tugasnya anak-anak hari ini Adalah Yang pertama Mengurutkan Perkembang biakan Pen-nyu Kemudian Kalian warnai Setelah itu Menganyam Dan menggunting lingkarannya Ya Dan yang terakhir Menulis Pen-nyu Itu Bertelur Di buku bahasa Jangan lupa Nanti kalian kolase Kemudian Kalian kirim Ke link Oke anak-anak Dikolase Dan dikirimkan Ke link Ingat Ditunggu Buani Mulai dari Jam 7 Sampai Jam 12 Terima kasih Alhamdulillahirrahmanirrahim Anak-anakku yang manis Tugas hari ini Di sentra bermain peran Bersama Buani Telah selesai Anak-anak Jangan lupa Jaga kesehatan Dan tetap semangat Oke anak-anak Nah sekarang Mari kita berdoa Bersama-sama Doa selesai Kegiatan Ya Dan Doa Keluar rumah Oke Itu anak-anak Sikap manis Coba A'udhu billahi minas syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wal'asuh Wal'asuh Innal insana lafi khusur Illallazina amanu Wa'amilu sholihat Wa'amilu sholihati Wa'amilu sholihati Watawasawu bil haqi Watawasawu bil sobr Nah sekarang Doa keluar rumah Yuk Doa keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim 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 Dengan pertolongan Allah Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh